Mohon izin saya rekam kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini empat sesi pebicara kita. Mulai dari Bapak Nurjaya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, yang juga Wakil Rektor, Unusas Muslim Maros, diteruskan oleh saya sendiri. Kemudian ada Bapak Dr. Ahmad Sahida dari Universitas Nurjadid, Paiton Jawa Timur, lalu kemudian ada Bapak Asri Salatu dari Universitas Amsterdam, lalu kemudian terakhir oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf Uwin Alauddin Makassar. Jadi ada lima sesi. Lima sesi ini hanyalah pendamping pembicaraan kita. Mudah-mudahan dari 2023 awal ini bisa menjadi awal yang baik, apalagi Alhamdulillah wa syukrilillah jejaring kita ini bertumbuh dengan sangat bagus. Mulai 24 Desember kemarin hanya 11 atau 12 perguan tinggi. Sekarang ini ada 20 perguan tinggi, dan mudah-mudahan insya Allah hari Rabu, tanggal 11 Januari kita akan rapat kembali, pertemuan kembali, dalam rangka memperluas jejaring Indonesian Universities Consortium on Social Religious Studies. Bapak Ibu hadirin, hadirat, para narasumber, panitia, dan juga kawan-kawan mahasiswa yang turut bergabung pada malam hari ini. Maka para pembicaraan nantinya, slide-nya akan kita arsipkan. Lalu kemudian dari semua draft yang awal, nanti kita akan cari satu tempat untuk publikasi, apakah buku atau jurnal. Namun sebagai awal untuk supaya kemudian sudah bisa diakses oleh publik, maka ini akan kita simpan di pub, ini alamatnya, semnas pub. Lalu kemudian sudah tersedia paling tidak satu artikel yang saya tulis tadi, ini sudah bisa juga bahkan disitasi, bahkan terhubung langsung dengan Orchid ID, sehingga Bapak Ibu tentu dapat melihatnya. Kita bangun pelan-pelan, nanti kita lihat berapa artikel yang bisa masuk. Dan presentasi tidak harus by paper, Bapak Ibu bisa by poster, bisa by video, atau apapun yang dipilih untuk dilakukan. Yang kedua adalah beberapa catatan-catatan, baik dari Bapak Ketua Stai Dede Imaros, Ibu Ketua Stai Dede Ipinrang, Bapak Wakil Rektor IAI Al-Amana, itu kemudian memberikan catatan-catatan apa yang perlu kita lakukan dalam 2023 ini, diantaranya adalah SPMI, lalu kemudian workshop penulisan artikel jurnal, yang menjadi keperluan bagi perguruan tinggi dan juga dosen. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan adalah melakukan identifikasi dari berbagai kebutuhan-kebutuhan perguruan tinggi yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah melalui jejaring IUC SRS ini, ataupun Indonesian Universities Consortium on Social Religious Studies, bahwa kita sudah memprogramkan status student mobility 21-30 September 2023 ini, sehingga kemudian ini menjadi satu ajang pembelajaran bagi kita, dan Alhamdulillah wa syukurillah tahun 2020 kemarin kita sudah laksanakan sebanyak 81 orang dari 16 perguruan tinggi selama 10 hari di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat, sehingga pada acara nanti tetap sehat dan juga setelahnya. Itu beberapa hal yang menjadi catatan-catatan Bapak Ibu, para pimpinan, dan juga para narasumber, dan juga kawan-kawan mahasiswa. Dan nanti mohon izin pada nantinya setelah selesai, ini kemudian akan kita unggah ke YouTube, sehingga kemudian bagi yang belum dapat mengikuti secara live acara kita sepanjang hari, Alhamdulillah mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 lewat ini, kita masih tetap bersama-sama, sehingga bisa mengadakan perjumpaan-perjumpaan, dan inilah yang menjadi salah satu hasil dari kondisi pandemi, di mana walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat, tetapi aktivitas akademik telah terlaksana. Nah, kegiatan kita ini digagas oleh APKIS Indonesia, pengurus nasional atau pengurus pusat, lalu bersama-sama dengan Jejaring Konsorsium Pendidikan Tinggi Indonesia, yang digagas oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bersama lima perguruan tinggi, yaitu STAI Dede Maros, STAI Yapnas Jeneponto, IAI Al-Amaneh Jeneponto, STAI Al-Furkan Makassar, dan STI Abdul Haris. Awal sekali kita melaksanakannya di Universiti Malaya 8 November tahun lalu, dan Alhamdulillah soliditas dari teman-teman ini, yang awalnya dari lima perguruan tinggi, berkembang menjadi 11 perguruan tinggi, 12 perguruan tinggi, Alhamdulillah hari ini bisa menjadi 20 perguruan tinggi, dan untuk keberadaan sekretariat, kita berada di STAI Al-Furkan Makassar, di mana kemudian jika kita perlu memohon satu kepala sekretariat atau apapun namanya itu dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Tang, yang sekaligus adalah Direktur Pasca Sarjana STAI Al-Furkan Makassar. Jadi Bapak Ibu, adik-adik saudara-saudari, bagi yang ingin melanjutkan studi S2 Pasca Sarjana, salah satu di antaranya yang ada adalah STAI Al-Furkan Makassar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan kita semua, ada lima moderator yang telah mendampingi kita selama satu hari full ini, mulai pagi jam 9 sampai kemudian jam 10 malam ini, ada lima sesi pembicara kunci, lalu kemudian nanti ada sesi-sesi pendamping yang kemudian akan terbit paling tidak dalam satu website tadi, sehingga kemudian memungkinkan untuk paling tidak ada luaran-luaran dari aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon maaf atas segala kekurangan, kegiatan IUC SRS yang terdekat lagi adalah tanggal 13 sampai tanggal 15, itu adalah pelatihan penulisan karya ilmiah, sebentar, sedikit lagi, saya mohon izin untuk mengunggah, kalau ada yang mau ikut untuk link-nya bagi yang mau ikut untuk di acara tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon maaf Bapak Ibu menunggu, Itu ada link-nya bagi kawan-kawan mahasiswa, ini kegiatan dikhususkan untuk mahasiswa, namun kalau ada dosen yang mau ikut silahkan, sepenuhnya adalah short course on academic writing, berlangsung selama tiga hari, Jumat, Sabtu, Ahad, itu akan ada delapan sesi selama Jumat, Sabtu, Ahad, lalu diawali dengan kuliah umum oleh Bapak Ketua Stid Al-Hayriya Mamuju, lalu kemudian diakhiri dengan satu orasi ilmiah. Jadi hari Sabtu dan hari Ahadnya full, sementara hari Jumat dimulai setelah Salat Jumat waktu Indonesia Tengah, yang artinya juga waktu Indonesia Timur sudah selesai Salat Jumat. Demikian Bapak Ibu, kita masih ada kurang lebih 10 menit atau sampai 15 menit yang memungkinkan, kalau ada hurung rembuk, sumbang saran dari Bapak Ibu, silahkan, sehingga bisa memperkaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jejaring perguruan tinggi ini, ini merupakan inisiatif dari kita untuk kita, sehingga kemudian masing-masing bisa memperkaya dan juga memperkuat keberadaan perguruan tinggi kita. Silahkan Bapak Ibu, saya undang, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, atau ada koreksi, ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, tadi Ibu Ketua STAI DDI PINRANG menyorakan perlunya SPMI dan juga penulisan artikel, mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan itu, sehingga kita bisa segera mewujudkannya. Adapun untuk penulisan karya ilmiah, kita tinggal cari modelnya, apakah tim trainer keperguruan tinggi, atau justru Bapak Ibu kita berkumpul di mana, tempat yang memungkinkan, tahun 2022 kita mengadakan redesain kurikulum bertempat sekali di STAI DDI Maros, di STAI DDI Siden Renterapang, Pangkajene Siden Renterapang, kemudian juga satu kali di tempat wisata alam Bantimurung. Itu merupakan tentu bagian-bagian dari kebersamaan kita. Saya undang Bapak Ibu, kalau ada juga dari ADD mahasiswa, ada usulan, ada saran, dan sebagainya, apa yang dapat kita lakukan, sehingga ini bisa memperkuat keberadaan di jaring kita. Silahkan. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kita semua, terutama tim moderator, yang dikoordinir oleh Bapak Dr. Sampara, lalu kemudian para mitra perguan tinggi yang masih bersama-sama terus dengan kita, solid terus, para narasumber yang juga bersama-sama, dan antusiasme hari ini dari adik-adik, kawan-kawan mahasiswa, STAI APNAS Jeneponto, yang sejak pagi sampai malam hari ini masih bersama-sama dengan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, di link chat juga sudah ada presensi, bagi yang hadir, nanti akan dikirimkan sertifikat melalui email sesuai dengan isian yang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari buat. Demikian, mari kita sama-sama tutup acara seminar nasional pembelajaran kita, pembelajaran pasca pandemi, yang digagas bersama-sama oleh APKIS Indonesia dengan jejaring Indonesian Consortium, Indonesian Universities Consortium on Social Religious Studies yang diperakarsai Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bersama STAI DDI Maros. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa insya Allah untuk ada di mahasiswa hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Saya akhiri Zoom-nya.